Hai woi 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 silahkan Marsha selamat datang di bucin buka-buka soal cinta suut woi ada koreonya ya sekarang ya susah banget nih kayak oke sore ini bucin ini ditemani dengan nama aku Marsha dan aku Zii tema hari ini apa nih Kak Ziii tema hari ini adalah takut dewasa woi emang kamu takut takut deh gak jadi takut deh kan kayak masih bocil sebelum kita bahas jangan lupa kalian traktir kita cilok sama galaksi eh sampai galaksi biar kita kenyang kita belum makan 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 nanti iya eh belum kan nanti tapi kenapa Syahri nih walaupun hari ini kita taping tapi kita bakalan sempati nonton guys you know selesai latihan konser heaven kita konser jadi ini 48th anniversary jangan lupa nonton tiketnya aman aman dong aman buat kalian juga yang belum follow go play jangan lupa kalian follow ya supaya kalian dapat notifnya kalau kita lagi live kan gak seru gak sih kalau ketigaan kayak mending nonton live walaupun iya mending nonton live oke oke kita mau nanya-nanya tentang heaven surga heaven you've never been to heaven iya kan aku kasih tau gak sih pas di video kalau ngomong ya deh kan sampe bertemu di surga ya agak gimana gak nih eh mau naaf serba aku gimana nih persiapan buat konsernya nih kita persiapan kita kita udah banyak banget latihan persiapan pastinya semua member jg48 juga setelah mempersiapkan yang terbaik untuk ditampilkan besok wih gila sih yes dan pasti banget kita nonton sambil GR nih guys kita nonton sambil wih gimana kita buka HP iya gitu dikit-dikit lah curi-curi liat gitu yes oh iya gimana perasaan kamu abis dari tour yang rame kemarin wih kan kita wih pertama kan ini yang bener-bener pertama banget bener-bener kita team pertama jadi pembuka tournya gitu guys iya sih maturasnya kazi aku sebenernya udah pernah ikut dulu kan sirkus jg48 nah aku tuh expect penontonnya ya mungkin banyak banget tapi kayak kemarin tuh di atas ekspektasi aku gitu kayak wah lebih banyak daripada ekspektasi aku kaget banget sebenernya ya kemarin tuh pertama kali aku ikut tour tau guys terus kayak iya sih masya itu aneh banget tuh perasaannya tuh beda banget kayak pecah tau gak sih ada momen dimana aku gak mau nangis tapi gak bisa iya iya dan bakalan kayak wih deh sampe kakaknya ngomong kamu nangis terus ya tiap kota hahaha ya gimana kamu aku inget banget ada satu lagu aku tuh nahan aku tahan tuh abisnya yang terakhir gak bisa semua lagu 365 kan abisnya udah nahan tuh matanya udah bener-bener kayak gini ga ya ycn ya berp that iya di 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 dari hati neng di keterape g след wih dan iya teman menurut kamu itu adalah pressure atau enggak dipikir sih karena lagunya tuh kayak gimana ya terus pertama kali aku konser yang bener-bener konser kan kemarin press conference konser kan jadi ya enggak selalu gimana gitu walaupun meriah banget nah hari itu lebih meriah apalagi graduation konsernya kagebi iya iya pokoknya banyak banget kejutannya guys tuh kayak juga kan iya penontonnya banyak banget banget lebih banyak sampai kemarin sih aku takut banget sih jujur kayak gimana ya oke aku udah pertanyaan buat kamu kaji akan kamu jadi bintang film nih sekarang udah sekitar sebulan di awet enggak uh lama banget biasa aku nggak ketemu kaji gimana nih abis itu pulang-pulang kalau nggak ada kerjaan justru aku bingung aku tuh ngapain ya terus kayak menurut aku justru mungkin syuting itu padat banget kan dari pagi sampai ya malam menuju pagi gitu kan terus kayak kayak kegiatan JKT kan mostly itu sore sore karena nungguin ibatnya member-member ada yang masih kegiatan sekolah atau entah apapun itu kan jadi kayak aku ngerasanya ih ini rasanya bangun siang lagi lebih-lebih selalu rasanya itu pagi banget atau subuh pagi pokoknya kalau kalau shooting tuh persiapannya pagi itu aku sampai-sampai subuh ngasih kan jadi subuh ya gitu terus pernah nggak kaji kayak diomelin sama Sutradar einu enggak enggak pernah kita bukan tuhnya baik banget dia paling kayak kayaknya lebih enak kalau kayak gini deh lebih ngasih arahan kayak ngajarin aku banyak banget belajar sih pas kemarin syuting aku seneng banget aku mau syuting lagi dong guys dengar gitu tolong ya kakak-kakak film weh pelajaran apa tuh weh iya pelajaran banyak sih kayak misalnya aku tuh dulu aku nggak ngerti apa-apa soal acting gitu kan terus kayak di situ diajarin misalkan ada reaksinya harus natural mungkin terus kayak belajar banyak terus kayak dikasih tahu option-option acting apa yang bisa kamu lakuin supaya kayak lebih mungkin nemu yang lebih enak gitu loh enak banget terus banyak temen-temen baru juga ketemu orang-orang baru very-very funny Masya juga harus ikut nanti berarti aku dateng guys pas kaji kayak berfilm 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 masih harus dateng kan nggak dateng eh pasti aku dateng dong terus tiba-tiba go play hahaha parah banget parah banget enggak dong bagus dong go play seru ya tapi masa go play pas aku lagi nggak dong premier kan nggak tahu gitu kan spoiler hari apa tuh kira-kira tanggal jam jam nggak tahu deh nggak nggak tahu Nih Marsya latihan kan pasti capek banget karena apalagi kamu mungkin banyak belajar lagu-lagu baru kan kalau misalkan kayak belum semua lagu Jaketif 48 kayak pernah kamu bawain jadi kayak banyak belajar-belajar lagu baru kamu pernah ngasih capek sampai titik kamu tuh ngerasa kayak capek banget sama semuanya sampai kamu nangis pernah oh iya kayak semua menurut aku ya kayak semua member pernah ngasih aku inget banget abis latihan aku bisa tuh abis latihan kan kese makanan so kayak mood makan gitu kan nah itu hari itu aku bener-bener gak mood banget pokoknya di mobil aku nangis terus kayak kayak maksudnya kan aku pulang bareng sama Kak Indah jadi kayaknya di sini aku nangisnya gini nih tahu nggak sih nangis ala anime gitu ya maksudnya kayaknya dan aku tuh nggak bisa buat suara nangis ya karena ada Kak Indah kayak aneh nggak sih tiba-tiba kayak kayaknya kamu kenapa nangis gitu jadi aku nangis-nangis bener-bener ngeliat sana dan bener-bener kayak diem itu sakit banget oke rasa keren sih tapi sedih banget aku kayak tenggorokannya sakit gitu loh kalau ditahan kalau kaji pernah 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 soalnya aku tuh lebih ke sebenernya aku thinker ya bukan pakai feelings tapi kayak aku kalau misalnya ini mengekspresikan emosi aku pasti dengan nangis Oh yang mulai jarang asli atau kayak marah pasti aku kayak bercanda-bercanda tapi diem-diem aku lagi capek aku nangis gitu tapi kalau pasti nangis itu kan bagus kata orang kan daripada dipendamkan wihs pendingan dikeluarkan betul ekspresikan feelings kita tapi kamu ngerasa takut dewasa ngasih kayak bagikan kamu di umur-umur kita nih lagi di umur-umur remaja menuju dewasa gitu kamu ada perasaan takut dewasa ada momen dimana aku takut sih tapi ada momen dimana karena aku pengen buru-buru dewasa tiba-tiba tiba-tiba ini deep banget gak sih guys dari kayak hahaha jadi gak hahaha hehehe kenapa kamu pengen buru-buru dewasa karena aku pengen merasakan gitu lah apa yang hal-hal yang aku nggak pernah ngerasa maksudkan kita masih di umur pengen dapat banyak apa ya kayak pengalaman gitu apa nih karena aku selalu dengar dari kayak senior kita kan kayak mereka buka cerita gitu deh ih kok nggak pernah ngerasain kayak gini sih kayak aku tidak pernah mengalamkan mengalami hal tersebut gitu gimana kalau kaji kan udah dewasa udah punya KTP aku masih yang pink kartu anak kartu KI alamnya aku sebenernya kalau dibilang takut dewasa atau nggak sih aku pasti ada perasaan takut pastinya ya karena karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi nanti ke depannya gitu kayak di umur kita sekarang aja udah banyak hal yang kita terlalu yang menurut kita kayak cukup berat gitu apalagi kalau kita udah makin dewasa pastinya banyak hal-hal yang lebih berat lagi yang akan kita lewati itu kan jadi aku ada perasaan sedikit khawatir kayak bisa nggak ya aku lewatin idewa soh iya dengan tema ini tuh bila cocok dengan tapi tapi bingung ada dewasa oh iya dewasa ya masih kamu akan dewasa tapi menurut kamu kamu udah dewasa belum 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 karena pas aku tahu banget aku belum dewasa karena ada momen-momen dimana tuh aku ngasih aku masih childish jadi kayak momen lo kasih kayak body reaction gitu yang kayak bener-bener reaksi umur gitu kayak kayaknya atau kayak gitulah jadi pemikirannya tuh belum nyampe yang terlalu jangkauan orang dewasa jangkauan buset ya enggak sih gitu lah kalau aku aku merasa sebenarnya aku belum dewasa tapi sekarang aku lagi merasa dimana aku sedang belajar menjadi dewasa weh mendewasakan oleh keadaannya aku jadi special bet ini bukan Lucky Cat ini lebih ke Lucky Dino wih lucu banget lagi lagi ke 123 Makasih 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 Oh my god biar imbang ya udah ya enggak sih ini masih berjadinya juga I do it gue meskipun gomor sekali Masya kamu Oke di 123 Makasih 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 woi ya ampunnya lucu banget ya seperti bayi ya weh sekarang kita akan masuk segmen meme-mecin sekarang kita akan melihat dan meriah nih beberapa meme dan quotes atau kutipan di Twitter soal cinta yang ada kaitannya sama takut dewasa nih yang udah dikumpulkan oleh kakaknya takut tambah dewasa takut jidang-jiduknya tolong di jidang-jidukin ya hahaha Ayo kita kita buat dari mecin yang pertama cepet banget I love you kehidupan Eh tapi bener tau aku pernah ngerasa dimana aku ngerasa kehidupan orang tuh lebih enak daripada aku Bukannya aku gak bersyukur tapi kayak maksudnya kayak Ih kok orang bisa segininya ya kenapa aku kayak gini ya aku juga pernah kok kayak gitu karena iya karena rumput tetangga lebih indah dibilang orang-orang lebih hijau kita jauh gitu Aduh mungkin kita sibuk kali siapa kaya rumput rumah kita jalan disirem tangga lebih hijau Oke kita lanjut ke mecin yang kedua mecin lagunya kenapa gimana tadi gimana apa menurut kamu gimana Masya tadi enggak kebaca parah banget tadi karena adakah iya tapi emang tapi kan ceritanya kayak ya dia ulang lagi kayak enggak ngangkep nanti aku mencoba menangkau kayak kayak capek lagunya loh kayak makin takut berbuka gitu gak sih makin makin tertutup kali ya tapi aku justru malah makin terbuka karena 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 biasanya aku kayak tertutup karena aku jarang cerita pasti kalau misalkan apa-apa aku pendam sendiri tapi kalau dipikir-pikir kalau cerita ke orang itu lebih merilifkan rasa kamu yang kamu beban yang kamu tanggung gitu tapi emang harus ada orang dipercaya sih iya sih emang susah sih betul tapi mungkin gara-gara kita selalu diceritanya kayak kasih tau gak sih sama kakak staf jadi kayak kamu kalau ada apa-apa cerita ke orang pun kayak gak usah maksudnya ke staf gitu atau ke kakaknya kayak lebih ke orang yang kamu bener-bener ngerasa nyaman gak sih karena kan gak baik ya untuk mendam sesuatu karena aku kayak sering diceritain kalau dipendam gitu makin parah takutnya kayak ya kan kita gak tahu ya semuanya mental ya ya mental orang itu seperti apa betul sekali tapi aku lebih tertutup sih hahaha gila sih aku lebih tertutup sih ngomong kayak gini tapi gitu karena aku lebih suka mendemin gitu loh karena yaudahlah kayak itu urusan aku kan jadi kayak mendingan orang gak usah tahu kayak yaudah it's just me and my problem karena kan kalau problemnya dari kita yang ngesel harus ujung-ujung kita sendiri kan iya sih tapi kadang walaupun iya gak bisa terima semua masukan orang sih tapi kayak kadang masukan orang tuh bisa dijadikan dijadikan option gitu kayak untuk menyesaikan sebuah masalah ini memang susah sih guys nyari orang yang bisa dipercaya untuk diceritakan kayak tidak semua manusia bisa dipercaya iya 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 apaan sih kak nah 123 makasih 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 ini kayak buahnya dari depan tuh soalnya nanti poni aku rusak makanya tadi kan itu kedepan aku bundurin dulu karena poni harus tetap slay Oke mesin ke tiga three susu udah lihat bener sih makanya kan karena karena ini Syah karena semakin kita semakin dewasa tuh semakin banyak hal yang akan kita lewati makanya kayak orang tadi bilang kenapa sih baru ada ujian ini udah datang ujian yang satu lagi kayak gitu atau mungkin anak kecil itu juga ribet hidup ya tapi dari kecil jadi pemikirannya kayak ya udah ya lebih kemarin orang dewasa tuh lebih sering overthinking lebih sering overthinking dan apa ya mikirnya tuh bener-bener sampai panjang jadi kalau ada ini udah mikirin sampai ujung tapi tiba-tiba dapet lagi jadi di bingung itu karena kalau anak kecil ditambah lagi kayak anak kecil tuh yang menyelesaikan masalah dia tuh orang dewasa gitu ya bener-bener bener banget aduh aduh anak kecil soalnya tapi kayak kayak bener kan kayak orang-orang dewasa udah banyak problem tapi kayak anak kecil selalu bawa problem lagi ditambah-tambah gitu loh orang dewasa bingung betul orang dewasa yang sabar dewasa apalagi bocilnya bokem-bokem gitu katrin dong iya katrina dong emang susah sih dia emang susah diurus eh banget oke kita lanjut ke mesin ke-4 pakai bedak bayi di muka ya mohon maaf tapi aku pernah sih ngerasa kayak pengen dari saya balik ke aku aku dulu aku yang dulu kayak aku yang sangat santai sangat main-main aja hidupnya tanpa memikirkan hal-hal yang berat gitu Oh pas kamu berapa tuh pas aku umur berapa ya sebelum masuk di Ketila 5 tahun SMP kali ya SMP SMP aku taunya lagi ini ngasih umur-umurnya main banget SMP ya eh tapi bener tau SMP aku merasa SMP tuh bener-bener ya udah mulai SMA aku merasa kayak aduh iya kayak beban hidup mulai datang SMA kayak SMP tuh datang aku tuh bahkan sekolah tuh kayak yes aku sekolah karena mau ke temen-temen gitu saking pengen main kalau SMA tuh kayak kayak mikirnya udah iya sih ke temen-temen tapi kayak banyak tugas ini segala macam apalagi orang kuliah ya sebenernya aku kurang suka sekolah sih jujur maksudnya apalagi tapi aku jadi homeschool kan jadi kayak lebih nyaman dulu tuh aku nggak apa ya guys aneh aja gitu kalau ke sekolah aku kayak tapi jujur aku banyak temen dan aku emang senang banget ke sekolah tuh gara-gara temen sih iya kan jadi motivasi untuk ke sekolah tuh gara-gara temen bener-bener kepe temen mata pelajaran pertama matematika eh dateng-dateng bad mood sumpah kayak ngerti ngerti aku suka matematika dulu ih SMP tapi SMP SMA aku aku pas SD kalau SMP aku masih suka semua belajaran aku kayak setiap guru ngejelasin aku pakai dua paling depan semenjak SMA makin lama gimana proses pendewasaan guys hahaha pasti orang melewati masa-masa dimana kayak Badung-badungnya di sekolah lah gitu kan aku nggak Badung sih karena aku anak pandemi aku kayak sekolahnya di rumah paling-maling badung-badungnya telat join Zoom meeting atau pernah-pernah gak sih kayak join Zoom meeting terus ketiduran terus tinggal kamu sama gurunya pernah kenapa ini kenapa Zee halo belum live ya aku suka panik banget aku juga pernah kayak di namaku disebut-sebut terus aku bikin tidur kan gak tau ya aku pernah banget tidurnya tuh mimpi pas lagi nge-zoom jadi aku ngasih kayak orangnya tuh manggil-manggil aku hahaha tinggal aku sama gurunya ngebah panik best banget eh tapi aku pernah tidur nih tidur tuh dimimpi aku tuh aku lagi sekolah gitu kayak aku udah udah bangun udah siap-siap sekitip-tipal lah aku harus bangun lagi sekolah kayak mandi ulang rasanya tau gak eh 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 aku pernah dimimpi tuh aku udah mandi udah siap-siap terus bangun-bangun ya harus mulai lagi nih iya udah ada ada gambarannya kan ya udah kita lanjut aja ke matching yang kelima matching five itu kita belum terlalu deket misalnya kayak enggak deket tapi kayak ini yang kita belum deket nih ini belum deket nih akuat banget ya Cia dulu ini udah lumayan tau deh ya ini udah tapi ya kayak itu itu aku itu udah hampir setahun belum sih belum belum dong belum Oh iya belum itu baru tau yang pas aku di kuncin ini enggak oh ya itu itu showroom itu tuh masih bukan gak deket sih kayak masih ya udah iya ya udah tapi kayak belum dia yang sering kayak ngobrol ketemu gitu yaania karena ketemu setiap hari kita sekarang kayak kita berketa aja ini ada lagi kak ke-6 muset coba enam yang menang apa ini ya ambil gitu dong salting salting banget gitu kan kayak melihat fitur wajahnya semuanya aku lebih mikir ke ini sih itu dia enggak akurnya aku kayak lalu pojok lagi atau kayak pake timer kan 13 sedih gitu kan kayak akur banget demi kontennya konten-konten bener-bener kayak kita nggak tahu kan kita di masa depan mau kayak gimana aku pasti aku aku sudah memikirkan Oh aku sangat memikir jauh kalau aku tuh takut aku di pertengahan jalan untuk ke tujuan kayak masa depan aku tuh kayak ganti pikiran sih aku takutnya gitu jadi aku nggak selalu yang aku gede kayak gini-gini tapi aku mau menjadi orang sukses sih kayak itu harus banget dan aku udah tanem dari sekarang kayak aku harus menjadi sukses dan aku harus yang orangnya humble gini-gini karena aku nggak mau yang kayak tiba-tiba gara-gara kesuksesan aku jadi beda orang bener aku juga ngomong-ngomong Hai dinosaurus tapi Dayu Hai Dinosauraur ini ngasih nih kamu kali nosoro 123 Makasih 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 itu kayak apa ya kayak burung gitu masih kalau gini Iya ini kayak burung ya ini bisa menjadi semua satu dua tiga makasih 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 ini topi aku di rumah sumpah aku punya topi kayak ginian yoi bahkan aku di dalam tas aku tuh aku bawa boneka dinosaurus gantungan kunci karena itu ngasih guys di coach me kepek aja tuh ada Hansa pas itu dia dan semua aku dinosaurus terus pernah dipakai enggak enggak sayang lek sih lucu dan keren aku juga sih kayak kebanyakan sih kayak kayak pengen pelihara gitu enggak sih kalau pelihara enggak juga sih tapi aku pengen ngeliat gitu ya andai kayak ada masih kayak kebun binatang tapi detisi dinosaurus keren deh dan kalau misalkan kamu biar hasil nemuin fosil kamu bisa jadi kayak Marsha weh ya enggak bener-bener kan Hai tapi kita nggak bakal bisa bertemu itu ngasih apa aduh nggak mau sebut ini tapi ngomong kemungkinan juga di bawah kita nih ada posil tahu jadi kita gali sekarang juga rumah ini kita gali ada tulang-tulangan tulang ayam Oke kita akan melihat mesin terakhir dari tempat yang dewasa Wede paling growing up deg-degan nih saya nih aku tahu apa yang aku selesai aneh-aneh gitu kan enggak coba kita lihat kita pede setelah setelah ini aku pernah gimana aku kayak pakai sedotan minggu depan go play aku cacing nggak kalau bucin nggak dicacing Oh yaudah akhirnya Oh yang belut-belut-belut juga tubuh yang belut ya waktu aku ngeliat kacilina maka indah Hai belut aku akhirnya masih berani karena dia itu juga sih cuman cuman kayak masih kayak bisa dipegang gitu loh kalau cacing ini bisa ngobainnya takut nih kita mendingan lanjut ke video highlight buci itu yang kepolisinya betul-betul ibn Nuh kan beda dong aku disini betul gini bukan-bukankan kita lagi titik Oh iya kita mau rekryt gitu loh guys oke lagi di buci ya buka-bukaan soal cinta kita mau ngapain dikasih kali ini di segmen bilcin alias bilang cinta kita membuat cemilan yang bisa dinikmati oleh orang dewasa atau orang-orang yang menuju dewasa atau orang dewasa yang punya anak enak juga bisa kan anak-anak Oh iya gengil ya cooking show masak-masak simpel tapi enak banget boleh cemilin sambil nonton bucin lejit dan bergiji iya ini adalah jajanan yang digandrungi sejuta umat atau kamu bisa nonton TV bisa kan kalau nonton TV atau nonton film nonton bucin gitu kan enaknya sambil cemilan yang enak banget namanya cokok bread popcorn cokok bread popcorn very very mencet dan bergiji gampang banget gak sih bahan-bahannya guys yang pasti ada di rumah kalian saat ini betul-betul-betul roti ini kayak bahannya gampang banget kayak popcorn tapi dari roti roti lebih lebih gampang bukan bukan popcorn pop bread Oh yes bread pop ini apa nih susu ya susu dan itu bubuk coklat coklat bubuk ini susu fan dan roti tawar Oke cara membuatnya kita potong rotinya ini kecil-kecil aku potong dulu saya aku potong kakak aku langsung ya konserang 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 eh aku juga nah kemarin aku kan buat sama cipnya kayak minuman terus kayak ada biskutnya kan aku ambil-ambil terus kita buatnya mau kecil apa nih kaji kecil-kecil aja cok eh tangan kita bersih kita coba dulu guys wistidia ngedi videonya kan tadi ih keren banget guys ini tajam banget wede wede keren ya wujudnya anti lengket besoknya tajam hebat banget wede seberapa nih kita membuatnya segini kali ya apalagi makin kecil makin baik biar kaya popcorn biar bisa dimakan banyak orang Hai makin mungil wis dikasih aku yang pertama gua kok berarti ini kita masukin susu sama belum kita konserang konserang yaudah maaf ya langsung tiga langsung dua ya oke aku aja tadi eh apa ini untuk menuju dewasa nih kita harus bisa masak ya karena kan kayak kamu tangan selai banget ya enggak biasa jadi kayak megangnya bingung eh ini kok makin lama makin gak ini ya simetris gitu ya guys nanti beda dong gak apa-apa gak apa-apa ya kaji yang mending enak Hai untuk hearings titik 12-3 makasih 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 wede wes aku tuh pengen buat ini tahu tapi enggak kesempatan di rumah karena roti dimasukkan lalu dikong serangkang sering lah bukannya ini diri susunya nggak ini dulu sampai dia gini aja iya kira-kira cara menjadi dewasa guys bisa masak wede dikong serangkang sering sampai krispih ya betul kakak udah coba bikin ini belum tapi sebelum kita bikin yang benar Oh ada testimonia dulu ngasih ini buat kita kasi-kasi bikin fotonya sekecil-kecil yang tau ini tadi eh dicuri eh kasi bisa gini enggak sih ya ambun ya ambun gila ngasih ini kayak gitu harusnya setelah ini agak pahit enak cocoa powder atau yang manis deh aku suka kamu eh aku juga suka kamu Wedi gila sisya itu buat cemilan kamu yang mau ditambahin udah iya rada lama ya keringnya besti ini tambahin aja biar banyak iya nih cepat kok dikong serangkang sampai berwarna coklat sampai caramelize iya mohon maaf enggak ada apinya sih bener juga udah paling panas maksudnya tapi ini wajan anti lengket lo best banget loh ya itu warnanya sama pisaunya mana aku taruh sini takut iya banget banget guys tuh warnanya maksudnya ijo lagi zaman enggak sih warna-warna ijo gitu ini warna ijo Cigri ini warna ijo Cishani ini warna baju kamu Oh iya ini warna Cepio loh kok aku enggak ada warna applying Hai aku warna itu iya ini pink Marsha ini pink Cepio Cepio beda-beda-beda ya ada biru Azizi juga ada mana itu nih biru-biru Azizi itu tuh warnanya banyak biru nih Iya Cigri semenjak semenjak paling hijau sekarang baju lemarnya ijo semua guys tahu nggak sih setelah aku ketemu Cigri pakai baju ijo ini sepatunya juga beli ijo gitu betul-betul berarti aku harus beli warna ini dong kicu kamu coba sih siapa ke warna pink iya masih shokinping shokin magenta enggak magenta juga kayak lebih ke shokinping kok agak lama ya kongsrangkongsrangnya ya besti di kongsrangkongsrang kamu coba ngaduk kasih berkejaya keras ini udah bunyinya udah lumayan ngeriti eh belum tahu kan nanti dia jadinya aku enggak lanjutin WD niat banget ya sampai nyiapin dinosaurus kayak gini besok-besok boleh nggak dinosaurus kebeneran di sini ntar aku datang sini nggak pulang nggak sih 123 makasih 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 kita lagi apa namanya kongsrangkongsang belom nih nih udah di satu nih ya udah muncoklah ya mulai mincoklat kongsrangkongs aku aku jarang di rumah sih Kak sibuk-sibuk bener beneran bisa di rumah aku numpang mandi dan tidur saja dulu aku suka masak-masak tapi mulai sekarang enggak eh tapi aku kuliahnya kulineri lho Kak aku nanti pertengahan Agustus akan mulai kuliah aku ngambil jurusannya ya biar aku bisa kan aku suka makan ya tidak aku bisa masak untuk diri aku sendiri di masa itu ngasih lebih ke aku bingung sebenarnya aku ingin kerja di dunia entertainment Tapi aku masa kulinya ngapain daripada belajar-belajari susah mending masak Nusa kan bisa dipakai untuk misalkanya buka usaha masak dirumah masak atau enggak ya enggak wist pemikirnya ini udah 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 apa yang ambil bahasa Inggris sih karena paling gampang wih kata Masya bahasa Inggris paling gampang loh eh enggak kan maksudnya tahunnya juga kan ya oh iya ya kan gitu kan terus kata konil maksudnya enggak ada matematika Oh dia mau jadi guru bahasa Inggris enggak tahu deh kalau kalau bahasa Inggris ya mau jadi apa maksudnya ini udah udah ya kita memperlancar vocabularinya enggak sih Oh kita keluarkan ya nggak mau dinaikin aja dikong serangkang serang sampai berwarna coklatan emang mau mau utuh ke tapi nggak apa-apa lagi kita bisa ambil lagi wih deh satu ini guys ini coba dulu belum sih belum lumayan kita masukin susu semuanya enggak kak dikira dulu ya semuanya dikit dulu ngasih wow nih bupuknya gipuk-gipuk aja masukin syak-masu berpenis Hai sesuka hati Marsha aja lah setelah ke guys dua deh baunya enak banget Hai jangan sampai bosong cooking cooking bukan cooking mama lebih ke cooking Marsha lagi ya enggak susunya tambahin Kak tapi nanti dia nggak kental dong kecil-kecil udah 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 ngamain lagi aku belum panas tapi dia Hai belum terlalu bubuk-bubuk masukin selalu bubuk-bubuk ya takut gosong takut gosong takut gosong tapi masukin aja langsung gitu tapi nanti basah dia takut gosong nggak sumpah demi apapun kan ini ininya kan mustahil ini kan soalnya kering ya eh Kakak maaf ini bentuknya kenapa nggak appetizing ya sorry banget mau nambahin susunya satu sendok ya biar enggak terlalu kering-kering banget nggak ngaruh sih saya mau maaf sedang-sendoknya kerennya saya mau kayak enggak aslinya gosong begini angkat nggak usah ke dia soalnya belum belom apa belum crispy nggak kering tapi ini kan wajar anti lengket ya ya jadi don't worry be happy ya guys ya emang harus sampai kering dulu tadi kan masih basah ya gitu tapi ini rotinya aku tiling-tilingnya rotinya lembek nggak nggak kriuk nggak ngertek kamu suka makan yang ternyata ngertek 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 simultaneously umaya apa yang sisi khawatir Seperti ini aku bukan alat sih Apa sih keras sih atau ngertek kriuk gitu ya Ya keras itu kan fia krup di ating usut mekoknya dikit ya Kak terkebaknya apakah ini bayam kalau kalau direbus makin mungil atau ini enak deh keliatannya tidak kita udah sambil kita mengaduk gatuk-gatuk ini kita mau jadi video highlight gemes minggu lalu wede Marsha sendiri ya Iya wih biar lebih berantakan don't worry be happy makin lejat nih kak jik let's go lejat dan bergiji guys malah kita coba coba ini enggak kripsi kayaknya lebih anak kalau cara Marsha Desya celup-cucu celup ini Oh iya ngasih itu kayak coklat banget ya koko aplaudenya kurang betul-betul lagi kan ini enggak ada rasa manisnya Hai temennya kan efektif kayaknya kalau anak-anak pasti besoknya lebih manis sih jadi kayak mungkin ini bisa ditambahin susu yang eh bukan susu apa namanya SKM-KM luang sekarang enggak pakai enak kok ini enak Hai nyee aduh aduh Hai anak-anak kita lapor aja kan Iya bener Hai besok banget enak deh wede kain jauh lupa coba ini semain buat ganteng perut Hai Oke sekarang kita mau Hai diri bucin Oke di diri bucin ini kita akan membacakan surhatan kalian dan kasih solusi semampunya kita yang pengalaman sangat tuh kecil belum banyak dan juga nanti kita akan jawab-jawabin pertanyaan kalian yang udah diberikan ke staff kakak bucinnya wih istri ada pertanyaan enggak keren banget nih nih ini Q&A nih Wow eh eh ini Oh curhatan dulu Hai boleh banget curhatan bucin semoga dibacain emot gini siap kakak dari kak boleh baca siapa kan Hai boleh jadi kak farellun Hai mau cerita sedikit nih jadi aku suka sama temanku dari jaman SD dulu deket banget suka main bareng dan pulang sekolah juga bareng tapi karena harus ngelanjutin sekolah dan lain-lain ditambah beda domisili apa domisili domisili sekarang aku sama dia udah nggak pernah intense chatting atau ngobrol lagi seperti dulu wuih tiba-tiba kayak hilang-hilang lost konsep akhirnya kemarin aku coba iseng hubungin dia lagi dan syukurnya berjalan dengan mulus sampai akhirnya bisa janjian ketemuan besok-sabtu Iya Sabtu besok ini siap terobos jalan antar provinsi demi ketemu doi wih tapi kayak katanya orang kalau misalkan kayak udah ada perasaan suka itu kayak mau dia sejauh apapun atau kayak ribet rintangan untuk bertemu tapi kayak pasti dia akan memperjuangkannya wih mencari waktu betul sekali dan kira-kira aku harus gimana ya supaya enggak cuma deket lagi wih tapi bisa sampai bibit cinta tunggu diantara kami berdua bibit cinta guys bukan kayak jadi bibit cinta enggak gimana tuh gaji Aduh gimana ya Indonesia caranya gimana ya kalau dari manga dan manuel romance biasa aku nonton harus berusaha kerasi kayak itu tuh udah udah good sign ya sih kayak Iya udah deket lagi gitu bener-bener artinya kok enggak misalnya kalau misalkan ceweknya mau kita lihat tuh dia sebenarnya cewek akan kamu temen-temen kalau masih ini punya kira-kira punya ada keliatan ketertarikannya sama kamu atau enggak gitu kan kalau misalkan ada pasti digas gimana pun cewek pasti mau gak sih misalnya emang udah suka gitu ya kan apalagi kayak temen SD itu kayak cerita-cerita di drakor tau enggak yang kayak pacaran sama temen kecil akhirnya gitu ya udah deket abis tuh love contact terus deket lagi ya itu bener-bener kayak di drakor jalan-jalan jalan 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 beneran berhasil Amin lah tapi ngapain temen SD yang kayak temen deket gitu enggak aku udah nggak deket yang sama SD aku ada tapi kayak udah temen aja gitu enggak ada kisah-kisah cinta seperti ini enggak sih enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak bisa mungkin kamu harus sangat amat memperhatikan agar ceweknya merasa ih kamu caring ya sama aku dia kayak baper gitu udah bener-bener sharing is caring sekarang kita lanjut ke yang ini ya aku Hai UNA bucin minta maulana mau aku menutupkan mama wajahku semuanya kenapa but mostly your eyes kenapa tuh because your eyes are really charming kayak berbinar-binar takut katanya mau baca yang mana lagi nih tapi bener matanya Marsha kan coba deh lucu banget bentuknya tuh kayak baby cute kayak pas Marsha matanya belok gitu kan belok kalau Marsha kalau Marsha kalau dari ini dia bagian mukanya jadi aku suka semuanya karena kayak semuanya tuh digabungin jadi compliments all of your things jadi menurut aku kayak bagus aku suka aku suka ya 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 mana guys yang mana lagi kak gm nih Ziz sama Marsha kalau tidur harus meluk guling atau enggak? iya harus ya sebenernya dibandingin guling aku sih lebih butuh selimut sebenernya aku bisa sih tidur tanpa meluk guling tapi kayak aku selimut kayak rasanya kayak di peluk gitu kan jadi lebih pelih selimut enggak harus guling kalau kamu guling guling-guling kayak bener-bener kayak tapi bener sih aku harus ada selimut juga karena aku ngerasa terlalu kayak terbuka gitu loh kalau tidur kan kayak kayak langsung angin jadi harus ada yang kayak menutupi aku dari angin tersebut kalau kamu butuh kamu butuh dipeluk kan eh ada yang dipeluk gitu kalau aku butuh dipeluk seperti selimut iya deh iya deh harusnya peluk aku deh iya deh iya deh iya kayak merasa terjaga gitu iya iya begitulah best mana lagi Kak Oh Yodi Oh Yodi tips dong dari Marsha dan Zizoi gimana biar gak overthinking wah sorry banget aku orangnya overthinking salah sorry banget atau gini kalau gak mau overthinking kita gak usah thinking biar gak over kan thinkingnya kadang-kadang aku tuh kayak udahlah ini mah gak usah dipikirin tapi kayak coba-coba balik lagi ngomong gitu tapi dalam hati aku masih mikirin kayak ini mikir segelisah tapi iya iya susah guys gimana ya dengan ini kan semampu kita aja ya hahaha dengan semampu kita aja ya semampu kita kita adalah over thinker jadi yaudahlah yang ini jalanin aja dulu coba coba nikmati aja nikmati aja gimana kalau kamu makan ini siapa tau kan teralihkan over thinkingnya mana lagi nih Kak dari dari kalian kenal pertama gimana dari JKT dari JKT pun deh gimana 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 impression ya eh gimana ya first impression aku mungkin dulu karena masih ada tim juga kan Marsha kan generasinya lumayan gak jauh juga sebenernya dari aku tapi kayak dulu kan beda kita beda gitu Marsha akademi aku udah di tim J jadi kita jarang ketemu jarang ketemu aku tau Marsha tapi kayak aku gak kenal Marsha iya aku tau tapi gak kenal gitu kayak gak bener-bener yang kayak ngobrol gitu iya tapi kayak pas semenjak new era kan mulai tuh kayak deket terus kayak yaudah aku aku kayak gak ih Marsha lucu jadi aku pengen ajak Marsha temen akhir-akhir lucu gitu jadi kalau gak lucu ngomong temen aku gak kayak gitu terus itu kayak kayak sangat di apa ya melihat itu kayak very very wih ingin ingin membuat aku ingin berkenalan lebih wih ingin berkenalan lebih jauh wih iya aku juga dulu waktu itu presen-presen kan kata kakaknya kita ke presen-presen aja aku dulu takut karena ada takut sama Kazi kenapa takut karena coba deh kamu mukanya kayak resting gitu kayak biasa aja tuh kayak apa ya kalau ngeliatin tuh yang bener-bener kayak gitu loh guys jadi dulu aku takut tapi makin kesini kayak lah oke ya aku presen-presen saya ya tuh Kazi tuh ada kocak banget kalau di belakang kain bisa tiba-tiba nanya hal-hal yang kayak out of nowhere bener-bener yang out of nowhere jadi out of nowhere di luarnya lagi kayak tiba-tiba banget tapi aku tau Masya aku pikir tuh Masya awal-awal tuh kayak ya udah pendiem aja gitu kayak wibu lah wibu ademnya hidup gitu tapi kayak ternyata Masya aku kaget banget apalagi pas ih pas di Jepang tuh Masya banyak banget ngomong kita kan ke Jepang malah ada di bandara kan tutup masih tutup di bandara dia setiap lewat apapun sama dia tuh di komenin gitu iya kayak Marsya bawah kan kan aruti eh tapi ya deh dulu aku juga ngira kamu pendiem tau kaji oh iya karena kamu kan dulu mungkin pas kita ketemu kamu diem-diem aja ya terus mungkin gara-gara belum deket sama yang beberapa jadi kayak gitu dah kalau sekarang kayak woi udah selai selai kita guys lanjut hal kecil apa yang membuat Z maupun Marsya bahagia woi apa tuh Kak Z ngasih dulu deh kalau aku ya apa ya bingung deh karena aku bahagia-bahagia aja sih sampai sekarang woi so happy gatau deh jujur bingung hal kecil pas masih kecil ya berarti ya ha oh 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 hmm sebenernya aku nggak ada makan aku udah seneng loh ya Somba aku orangnya tuh kalau makan tuh bete gitu kalau maksudnya kalau lapar tuh orang itu kayak gampang moodian jadi pas diberi sesuatu gitu kayak makanan aku merasa jadi kayak happy kayak tiba-tiba langsung kayak sebenernya ini nggak simple tapi ini menurut aku bukan hal besar jadi aku anggap ini adalah hal kecil yaitu quality time kalau aku misalnya contoh makan bareng gitu sambil ngobrol gitu aku suka itu menurut aku bahagia kayak sambil aku cerita misalkan iya aku ada gini 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 hari ini ini ada cerita-cerita sambil cerita terus kayak itu kan kayak quality time gitu kan sambil makan ditambah itu kayak best wih seperti dibucin kali ini guys ya quality time quality time yang laki-laki yang kiprin 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 berani nggak ngungkapin aku selalu mengungkapkan deh Sya selalu mengungkapkan ga sih kan kita banyak hal yang terjadi ya di belakang ya di belakang layar ya kita limit-limitin gimana bener ya aku selalu mengungkapkan rasa sayang aku ke kamu ga sih Sya kayak aku ya udah aku iseng-iseng kayak kasih kamu permain kasih kamu api itu kayak aku suka permain supaya kamu bahagia makanya itu the way cara aku mengungkapkan rasa sayang yoi udah nggak butuh omongan-omongan manis sih kita harus lakuin aja langsung best best banget itu buat tips yang kakaknya tadi ya iya bener lu salah mulut-mulut buaya gimana gitu loh langsung aja digasin ya takut kayak gitu oke oke semuanya terimakasih banyak untuk yang udah nonton kita dan udah terakhir kita hari ini weh oh my god yes terimakasih guys buat hal ini ya seru banget terus kita mau kemana gini ya kalau kalian mau mencurahkan isi hati kalian kalian bisa curahkan di link yang ada di chat box ya pastinya nanti next time kalau kita bucir lagi kita baca-baca dong betul sekali jangan lupa besok nonton kita di konser Heaven JGD 48 ya karena pasti seru banget oke sampai ketemu besok besok Marsya digunakan semangat kita masih bisa see you thank you terimakasih terimakasih terimakasih